Shalom, selamat pagi keluarga damai yang terkasih dalam Kristus Selamat berlibur bersama keluarga terkasih Tak lupa pagi ini kita mengisi hari terlebih dahulu Dengan duduk diam Dan mari kita berdoa Alah Bapak yang penuh kasih Kami kembali mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan pagi ini Tolonglah kami untuk dapat memahami gandak Tuhan dalam firman Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Keluarga damai Mari kita merenungkan firman Tuhan Yang terdapat dalam Lukas 15 ayat 1-7 Yang berbunyi demikian Perumpamaan tentang domba yang hilang Para pemengucukai dan orang-orang berdosa Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya Tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang kurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya Dan kalau ia telah menemukannya Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya Serta berkata kepada mereka Bersuka citalah bersama-sama dengan aku Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan Aku berkata kepadamu Demikian juga akan ada suka cita di surga Karena satu orang berdosa yang bertobat Lebih daripada suka cita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi ini Keluarga damai yang terkasih Tuhan Yesus selalu dikelilingi dan diikuti oleh orang-orang Dari mulai murid-muridnya Para perempuan yang membantu menyediakan makanan Orang-orang sakit yang ingin disembuhkan Dan juga orang-orang yang disinggirkan pada masa itu Seperti para pemungut cukai, perempuan-perempuan yang berdosa Bahkan juga orang farisi dan ahli-ahli taurat Masing-masing dengan agenda dan kepentingannya mengikuti Yesus Orang farisi ini selalu mencari-cari kesalahan Yesus Dan mempertanyakan banyak hal yang dilakukan Yesus Kali ini mereka bersungut-sungut dan mempertanyakan mengapa Yesus mau bergaul Bahkan makan dengan para pemungut cukai dan orang berdosa Bagi orang yang memegang teguh tradisi Yahudi Makan bersama itu merupakan suatu tanda sebuah kedekatan atau relasi Atau juga sebuah perayaan Bahkan mereka tidak mau sembarangan makan dengan orang asing atau orang yang dianggap tidak setara Orang farisi sangat menjaga jarak dengan orang yang dianggap berdosa Dan menurut mereka Kalau Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Mesias Seharusnya Yesus tidak dekat dengan orang-orang ini Seharusnya Yesus menghindari golongan orang-orang yang tidak pantas didekati Ketika Yesus mengajukan pertanyaan mengenai siapakah gembala yang mau mencari satu ekor domba dari antara seratus ekor domba Tuhan sedang menyatakan isi hati Allah Kerinduan Allah sebagai satu-satunya gembala yang baik dan benar adalah untuk mencari domba yang hilang Pada saat itu ada bermacam-macam gembala Ada yang memang pemilik domba Ada pula yang hanya sebagai seorang upahan Gembala upahan akan mengkalkulasi terlebih dahulu untung rukinya mencari domba yang hilang Risiko yang dihadapi ketika mencari domba yang hilang adalah Bisa jadi mereka akan menempuh medan yang berat Mungkin domba itu terjatuh di jurang atau tersesat di hutan Atau bisa juga mereka bertemu dengan serigala, ular, dan singa Sudah tentu mereka juga mengkalkulasi kemungkinan kalau pencarian itu tidak berhasil Bisa jadi sang domba ini sudah dimangsa oleh binatang buas Sehingga pencarian yang lama dan memakan waktu itu bisa menjadi sia-sia Sehingga besar kemungkinan gembala upahan akan lebih suka Kalau dia mengganti domba yang hilang itu dengan potong gaji Daripada harus bersusah payah dan menempuh risiko Ungkapan isi hati Tuhan ini menegur orang farisi Saat Yesus mengungkapkan betapa signifikannya Satu ekor domba yang hilang itu dibanding 99 ekor yang tidak hilang Betapa berharganya 1% itu Karena gembala yang baik itu bersuka cita ketika menemukan domba yang hilang itu Juga dia sebutkan malaikat di surga bersuka cita karena satu jiwa yang hilang diselamatkan Beberapa penafsir juga menguraikan betapa tertusuknya hati orang-orang farisi Ketika Tuhan menunjukkan betapa mereka sebenarnya seperti gembala upahan Yang digambarkan dalam kitab Yehesikiel 34 Gembala Israel yang sibuk menggembalakan dirinya sendiri Menikmati status dan kedudukannya Tidak melayani yang lemah, yang sakit, dan tidak mencari yang sesat Gembala yang jahat tidak peduli dombanya sesat atau menjadi mangsa binatang hutan Dia tidak memperhatikan dombanya sama sekali Mereka sibuk minta dihormati, minta dihargai, minta dilayani oleh jemaat Israel Hatinya keras dan tidak berbelas kasihan kepada domba-domba yang sesat tersebut Sebagai orang farisi, pastilah mereka pernah belajar dan membaca kitab Yehesikiel 34 itu Dan perkataan Yesus itu menegur mereka Orang farisi tidak bersuka cita bersama para malaikat di surga Karena orang-orang berdosa itu menemukan Yesus dan bertobat Sebaliknya mereka justru menghindari bersentuhan dengan kehidupan para pemungu cukai dan orang-orang berdosa itu Mereka bahkan bersungut-sungut ketika orang-orang itu menemukan Yesus Yesus menyatakan isi hatinya dan kerinduannya kepada domba-domba yang tidak bergembala itu Betapa ia ingin meraih dan menjangkau domba yang hilang Letih, lesu, dan tidak berdaya Sekalipun pencarian itu sangat beresiko Tetapi hatinya penuh belas kasihan Teringat bahwa domba-domba itu tentulah sangat ketakutan Dan tidak tahu jalan pulang ke rumah Demikian juga dengan para pemungu cukai itu Mereka tersisih, dihindari, dicela, dan dianggap hina Tidak berarti mereka tidak tahu harus kemana Sehingga seperti domba yang mengembik, kelelahan, juga ketakutan Bersuka cita mendengar suara gembala memanggil-manggil Orang-orang berdosa ini juga bersuka cita Karena Yesus mau menerima mereka Mari kita berdoa Allah Bapak yang penuh kasih Engkau menunjukkan betapa dalam luas, lebar, dan panjangnya kasih Tuhan kepada kami Ajar kami Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan Yang melihat domba-domba yang membutuhkan uluran tangan Ajar kami memiliki belas kasihan dan hati Yang senantiasa tertuju pada kehendak dan rencana Allah bagi kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin 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 Amin